Gempa yang terjadi Rabu pagi di Kabupaten Pidijaya, Aceh dipastikan tidak akan mengalami gempa susulan kembali. Intensitas gempa susulan sebelumnya mengalami penurunan signifikan. Untuk itu BMKG telah mengimbau masyarakat Kabupaten Pidijaya dan sekitarnya kembali ke kediaman masing-masing. Gempa yang terjadi di kedalaman 10 km ini terjadi akibat adanya gesekan dan faktor tanah di daerah Aceh yang cenderung lunak dan mudah bergerak. Ya di sesar, sesar Samalanga ya namanya, sesar Samalanga di sana tentu bergeser, ada tumbukan begitu, mekanismenya ada side slit jadi mendatar, jadi gesekannya begini, dan itu dari di darat, seperti di Jogja waktu itu di pantai kan, di Aceh adalah tanahnya lunak, jadi kita bisa melihat bahwa memang potensi kerusakannya besar. Gempa berkekuatan 6,5 skala liter ini juga tidak berpotensi tsunami karena titik gempa terjadi di darat. Gucangan gempa terasa sampai di Pidijaya, Pidijaya Besar, Sabang, Biren, dan Lok Sumawi. Kalau di mana? Di Aceh ini. Memang di rawan bencana karena memang banyak sekali sesar aktif, apalagi dia berada, Aceh kan salah satu ujung daripada pergerakan lempeng kita kan Pak? Iya kan lempeng. Di dalamnya sendiri banyak sesar aktif. Jadi memang potensi terbukti bahwa setelah gempa yang tadi pagi besar jam 5, timbul gempa-gempa kecil yang lebih kecil terus terjadi. Masyarakat Kabupaten Pidijaya dikejutkan dengan gempa bumi yang terjadi pada pukul 5 lewat 3 menit. Akibat gempa, 51 orang tewas, puluhan luka, dan belasan bangunan roboh. Tim Liputan melaporkan untuk NET.